Kisah Sepasang Naga Jilid 4 Ha, 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 tak berapa hebat kepandayan Mucin Chin Hoatso menyindir dan terus maju menyerang. Kuye Cuek terpaksa melayani dan mengerahkan seluruh kepandayannya. Ia mengeluarkan pula Sintiau Kiamsut yakni ilmu pedang Raja Wali Sakti, sambil menyerang ia bersuit nyaring bagaikan seekor burung Raja Wali. Tapi kini ia berhadapan dengan seorang tokoh besar dari Tibet yang tidak saja tinggi ilmu silatnya, juga memiliki macam-macam ilmu gaib dan ilmu sihir. Pertapa ini menggunakan ujung lengan bajunya untuk menyerang dan tiada hentinya mengeluarkan suara tertawa aneh dan menyeramkan. Baru beberapa puluh jurus saja Kuye Cuek telah terdesak hebat oleh pukulan-pukulan ujung lengan baju yang mantap dan luar biasa. Sementara itu, Sint Wan dan Giyok Chiu juga terkepung hebat dan berada dalam keadaan berbahaya sekali karena lawan mereka yang berjumlah banyak tidak mau memberi kelonggaran dan terus merangsak hebat. Kuye Cuek menyesal telah berlaku semirono hingga membahayakan jiwa Sint Wan dan Giyok Chiu. Ia menjadi bingung karena pasti mereka bertiga akan segera dirobohkan. Tiba-tiba ia berteriak keras. Sint Wan dan Giyok Chiu, larilah. Biar aku menjaga mereka. Mendengar perintah ini, Sint Wan dan Giyok Chiu menurut. Segera pedang mereka diputar hebat dalam gerakan ilmu pedang Sint Yau Kiam Sut hingga mereka dapat menahan desakan senjata-senjata pengeroyok mereka, kemudian dengan cepat tubuh mereka melayang ke atas genteng. Tapi pada saat itu mereka mendengar suara Kuye Cuek berseru keras dengan marah bagaikan seekor harimau terluka dan ketika kedua anak muda itu memandang ke bawah, tak terasa pula mereka menjerit karena melihat betapa Kuye Cuek kena dihantam oleh hujung lengan baju Chin Chin Ho Atsu yang hebat gerakannya itu. Kuye Cuek terlempar beberapa kaki jauhnya tapi seharimau terbang yang gagah itu biarpun telah mendapat luka hebat di dalam dadanya, pedang di tangannya masih terpegang rat-rat dan ketika tubuhnya jatuh menimpa tanah. Ia menggerakkan tangannya dan pedang itu secepat kilat meluncur ke arah tenggorokan Chin Chin Ho Atsu. Inilah gerakan yang dinamai Raja Wali Sakti mengejar maut, gerak tipu terakhir dari Sintiau Kiamsut yang hebat luar biasa itu. Kalau saja yang diserang bukan Chin Chin Ho Atsu, orang berilmu tinggi dari Tibet yang selain berkepandaian tinggi, juga memiliki ketenangan luar biasa, tentu akan putuslah leharnya. Tapi Chin Chin Ho Atsu dalam keadaan berbahaya itu masih sempat menyabet dengan ujung lengan bajunya. Sret putuslah ujung lengan baju itu, tapi pedang Kui Chuek melayang ke samping dan terus menancap sampai menembus dada pengeroyok yang tidak ada kesempatan berteliat lagi. Orang itu berteriak ngeri dan terdengarlah suara Kui Chuek tertawa menyeramkan, menertawakan korbannya dan juga menertawakan Chin Chin Ho Atsu yang terpotong ujung lengan bajunya. Pertapa tua dari Tibet ini merasa gemas dan marah sekali. Ia meloncat ke tempat Kui Chuek dan dengan sekali tendang saja putuslah nyawa Kui Chuek tanpa dapat berteriak lagi. Kui Giyok Chiu memekik ngeri dan ia meloncat terjun dengan maksud hendak berkelahi dengan dekat dan mati-matian. Tapi Sin Wan cepat menyambarnya dan menariknya kembali ke atas genteng. Koko, lepaskan. Lepaskan aku Giyok Chiu menjerit-jerit dengan air mati bercucuran, tapi Sin Wan tetap tidak mau melepaskannya. Pada saat itu dari belakang mendatangi tiga bayangan orang yang cepat gerakannya dan terdengar suara orang berkata, Ji Wiyong, lekas lari, biar kami yang menahan mereka. Sin Wan melihat wajah seorang setengah tua dan dua orang lain adalah orang-orang tua yang gagah. Ia tahu itu tentu orang-orang gagah yang sering memusuhi para durna dan koki tangannya, Maka ia segera butut tangan Giyok Chiu. Moi-moi, hayo kita pergi. Mudah lain kali kita datang membalas sakit hati. Tidak. Tidak. Biarkan aku mati bersama ayah. Giyok Moi jangan bodoh. Mereka bukan lawan kita. Tiba-tiba Giyok Chiu merenggut tangannya hingga terlepas dari pegangan Sin Wan. Kau, kau, takut. Kau hendak membiarkan dan meninggalkan ayah yang mengorban jiwanya untukmu. Sin Wan mengertakan gigi dan memandang dengan macu bersinar. Giyok Chiu, kau anggap aku seorang macam apakah? Aku mengajak kau pergi bukan karena takut, tapi karena memenuhi kehendak dan maksud ayahmu. Tadi kita telah berlaku sinbrono sekali. Musuh terlampau kuat, untuk apa kita korbankan diri dengan sia-sia? Untuk apa kita mati kalau belum dapat membalas denem? Lebih baik kita mencari daya upaya lain. Tapi ayah, sudahlah. Kalau kau ingin mati bersama, hayo kita turun lagi. Akhirnya Sin Wan berlaku nekat juga dan hendak terjun. Tapi kini datang lebih banyak orang gagah yang mencegah mereka. Li Eng Hiong, kawanmu ini berkata benar. Pihak mereka kuat sekali, kita bukan lawan mereka. Soal jenasa hayahmu itu, biarlah kami yang akan mengurusinya dan akan berusaha mengambilnya. Karena sedih, marah, bingung dan tak berdaya, Giyok Chiu menjerit keras dan jatuh pingsan dalam pelukan Sin Wan. Pada saat itu dari bawah melayang naik orang-orang dengan senjata di tangan dan sebentar lagi terjadi pertempuran teru di antara mereka dengan para Ohon yang menyerbu. Tapi karena Chin Chin Ho Atsu berada di sana, para penyerbu itu terpaksa lari lagi setelah berhasil membawa serta jenasa Kuiacuek. Sin Wan yang memondong tubuh Giyok Chiu, lari cepat keluar dari kota itu menuju ke Kam Hang San kembali. Setelah sadar, Giyok Chiu menangis terseduh-seduh sambil berlutut di atas tanah dan memanggil-manggil nama ayahnya. Sin Wan hanya dapat menghiburnya, tapi tak terasa ia sendiri mengalirkan air mata. Di samping merasa bersedih ia mengertakan giginya karena gemas dan marahnya. Alangkah besarnya sakit hati ini. Kematian ibu dan kakeknya belum juga terbalas, kini ditambah lagi dengan kematian Kuiacuek yang menjadi pembela, guru dan juga calon mertuanya. Dan musuhnya telah bertambah satu orang lagi, yaitu Chin Chin Ho Atsu yang konsen dan sakti. Bagaimana juga pada suatu waktu, aku harus dapat membasmi mereka itu, demikian Sin Wan mengambil keputusan. Moi moi, sudahlah jagan kau terlalu bersedih. Mari kita kembali ke tempat tinggal kita untuk memperdalam ilmu silat dan untuk mencari jalan bagaimana kita dapat membalas dendam ini. Tapi Giyok Chiu makin hebat tangisnya. Aku, aku kini, sebatang kera. Karena terharu, Sin Wan tak terasa lagi memegang pundak Giyok Chiu dan menghibur. Moi moi, bukankah masih ada aku? Aku juga sebatang kera. Hidupku seorang diri di dunia ini, tapi aku masih merasa bahagia karena ada engkau, Giyok Chiu. Bukankah kita masih bersama-sama dalam usahanya menghibur Giyok Chiu, Sin Wan berlutut di samping gadis itu dan Giyok Chiu memandang wajah Sin Wan melalui air matanya, kemudian tak terasa lagi gadis itu perdengarkan sedu seden dan menubruk Sin Wan. Mereka dalam keharuan hati masing-masing lalu saling peluk karena merasa betapa di dalam di dunia ini hanya ada seorang yang dapat diandalkan dan dapat ditumpangi diri, yakni orang yang dipeluknya. Tapi setelah gelora keharuan hatinya meredah, Giyok Chiu teringat bahwa ia sedang saling peluk dengan Sin Wan, maka buru-buru ia dorong tubuh pemuda itu hingga hampir jatuh terjengkang. Dengan muka merah karena jengah, Giyok Chiu memandang wajah Sin Wan dan ketika melihat pandang mata pemuda itu juga menatapnya. Ia buru-buru tundukkan muka dengan rasa malu sekali. Kemudian ia mengangkat kaki dan meloncat jauh sambil berkata, hayo kita melanjutkan perjalanan kita. Sin Wan maklum akan keadaan gadis itu, maka ia pun tidak mau mengganggunya lagi, hanya meloncat mengejar dan mereka cepat sekali lari menuju Kam Hang San. Sin Wan mengajak Giyok Chiu singgah di kampungnya untuk bersemah yang di depan maka ibu dan kakeknya. Di situ kedua anak muda itu kembali ulangi sumpah mereka untuk bersaha membelas dendam. Kemudian Sin Wan mengajak Giyok Chiu menemui orang-orang kampung yang menyambut Sin Wan yang telah menjadi seorang pemuda tampan dan gagah dan mereka makin kagum melihat kawannya yang cantik jelita dan bersikap gagah pula. Karena merasa senang bertemu dengan kawan-kawan lama, Sin Wan Giyok Chiu bermalam itu. Sin Wan menceritakan tentang usahanya membalas dendam yang gagah bahkan telah kehilangan pula ayah Giyok Chiu. Orang-orang kampung mendengar penuturannya ini dengan gemas, sementara Giyok Chiu menahan-nahan kesedihannya dengan menggigit bibir. Gadis ini selalu membayangkan keadaannya dan memikirkannya tiada habisnya, di manakah makam ayahnya. Kalau menurutkan kata hatinya, ingin sekali ia mencari dan kembali ke kota Wekwan, tapi ia tahu bahwa hal itu tidak ada gunanya, karena selain sia-sia dan belum tentu dapat menemukan apa yang dicarinya, juga sangat berbahaya bagi keselamatan dirinya karena kota itu penuh dengan kaki tangan dan mat-mat kesumacian bu yang telah mengenalnya. Karena itulah maka ia bersabar dan mengambil keputusan untuk mempergiat pelajaran silatnya hingga beberapa lama lagi, setelah mendapat kemajuan pesat, bersama Sin Wan pergi membalas dendam. Masih banyak ilmu silat yang mereka telah pelajari tapi belum dilatih masak-masak, bahkan ilmu pedang Sin Tiau Kiam Sud yang belum lama dipelajari juga belum dikuasai baik-baik dan perlu latihan yang lama dan rajin. Setelah tinggal tiga hari di kampung itu, Sin Wan dan Giyok Chiu lalu meninggalkan kampung itu dan menuju ke tempat tinggal Giyok Chiu, karena mereka menganggap tempat itu lebih aman dan tersembunyi sehingga mereka dapat melatih silat tanpa menderita gangguan. Ketika mereka sedang berjalan perlahan mendaki bukit, tiba-tiba terdengar seruan orang dari belakang. Mereka menahan tindakan kaki mereka dan berpaling. Alangkah terkejut mereka ketika melihat bahwa dengan cepat sekali, dari bawah bukit lari mengejar Chin Chin Hoatsu, Sumacian Bu dan Xiao San Ngo Sinto. Mereka itu mengejar sambil berteriak trik dan Chin Chin Hoatsu telah berada dekat karena pendeta Tibet ini larinya cepat sekali. Selaka, moi-moi. Kita lari saja, percuma melawan. Hayo kita lari cepat. Kedua anak muda itu lari secepat mungkin ke atas puncak, tetapi karena kepandayan ilmu lari cepat mereka masih kalah jika dibanding dengan Chin Chin Hoatsu, makin lama pengejar itu makin dekat jaraknya. Karena gugup dan bingung, Sin Wan dan Giyok Chiu tanpa sengaja tiba di tempat yang selalu menjadi kenangan mereka, yaitu di dekat sumur naga di mana mereka dulu terjatuh. Mari kita masuk saja Sin Wan mengajak dan tanpa ragu-ragu lagi keduanya meloncat ke dalam sumur yang tertutup kabut tebal itu. Mereka turun dengan selamat dan kaki mereka menyentuh pasir. Ternyata, keadaan sumur itu tidak berubah, dan ketika mereka berpaling, ternyata batu-batu cadas yang berbentuk kepala naga itu masih tetap ada. Tetapi alangkah terkejut mereka ketika mereka tiba-tiba melihat bahwa di sudut dekat batu naga itu terdapat seorang kakek yang tua sekali duduk bersilah di atas pasir sambil meramkan mata. Kakek tua itu tubuhnya kurus kering bagaikan tengkorak hidup, rambutnya putih panjang terurai ke belakang punggunya yang telanjang. Tubuh bagian bawah tertutup celana pendek yang lebar dan kakek itu bersilah dengan ker yang aneh. Kaki dan tubuhnya bersilah seperti biasa dengan telapak kaki menghadap ke atas dan tertumpang di kedua paha, tetapi anehnya ia tidak duduk seperti biasa. Tubuhnya tidak terletak di atas tanah, karena tangan kirinya melalui renggang kakinya ditekannya ke atas pasir sehingga mengganjal tubuhnya yang terkatung-katung tidak menempel tanah sedikitpun. Tangan kakek itu diletakkan di atas pangkuan. Dapat dibayangkan kekuatan tangan kirinya yang menahan tubuh itu tanpa bergerak sedikitpun, seakan-akan tangan dan lengan itu berubah menjadi benda mati yang dibudukinya. Karena maklum bahwa mereka sedang berhadapan dengan seorang berilmu tinggi, Sin Wan dan Giyok Chiu segera berlutut di hadapan kakek itu sambil berkata, mohon beribu maaf bahwa tanpa disengaja Teo Chiu berdua telah berani mengganggu kepada Lo Chiam Pue. Tapi kakek itu sedikitpun tidak bergerak dan tidak menjawab. Ketika Sin Wan dan Giyok Chiu memandang, mereka kaget sekali karena kakek itu tiada ubahnya seperti patung batu mati. Bahkan pada perut dan dadanya yang telajang itu tiada tampak tanda-tanda pernapasan. Sudah mati dan membatukah tubuh kakek ini? Pada saat mereka masih ragu-ragu, tiba-tiba dari atas sumur itu terdengar bentakan Chin Chin Ho Atsu, Hi, pemberontak-pemberontak muda, masih hidupkah kalian? Kalau masih hidup, naiklah dengan damai dan pintu takkan membunuhmu. Sin Wan dan Giyok Chiu terkejut sekali karena tempat persembunyiannya terdapat oleh pengejar-pengejar mereka tapi mereka Diam saja dan tetap berlutut di depan kakek itu. Terdengar makian di atas sumur dan kini terdengar suara sumacian bu. Binatang-binatang yang berada di dalam sumur. Lekas keluar, kalau tidak kami akan menghujani batu dan anak panah. Sin Wan dan Giyok Chiu khawatir sekali kalau-kalau ancaman ini dijalankan. Tetapi tiba-tiba kakek yang disangkanya patung mati itu bergerak dan membuka matanya. Sin Wan dan Giyok Chiu makin heran karena ketika terbuka, kedua mati itu hampir seluruhnya putih dan hanya sedikit hitamnya di tengah-tengah. Kakek itu masih menahan tubuhnya, lalu terdengar ia berkata perlahan. Kalian sudah lama datang? Syukur, memang aku telah menantimu. Pada saat itu dari atas sumur orang melempar batu ke bawah yang hampir saja menimpa kepala Sin Wan, tapi pemuda itu menggunakan tangan menyabet sehingga batu itu terlempar di sampingnya. Ah orang-orang itu sungguh-sungguh tak tahu aturan, kata kakek itu yang lalu menggerak-gerakan tangan kanannya ke atas. Sin Wan dan Giyok Chiu kaget sekali dan cepat menggeser tubuh mereka minggir karena dari tangan kakek itu keluarlah angin pukuan yang berputar-putar naik ke atas sumur. Tiba-tiba di atas sumur terdengar jeritan ngeri karena batu-batu dan anak-anak panah yang dilepas ke bawah, secara ajaib sekali tiba-tiba terbang kembali dan menghantar mereka yang tidak keburu berkelit. Beberapa orang anak buah sumacian bu terkena batu dan anak panah mereka sendiri sehingga terluka dan berteriak-teriak kesakitan. Chin Chin Hoat Suheran melihat keganjilan ini. Ia lalu menggunakan kedua lengan bajunya mengebut-ngebut ke dalam sumur sambil mengerahkan tenaga luakangnya yang hebat. Dulu ketika melatih luakang, ia menggunakan sumur untuk mencoba kekuatannya dan kalau ia menggerak-gerakan tangannya ke dalam sumur, maka air di dalam sumur akan berombak dan bergolak makin keras sampai memercik keluar. Kini menduga bahwa di dalam sumur ada apa-apa yang tidak beres, ia menggunakan tenaga luakangnya untuk memukul ke bawah. Tetapi hampir saja ia berteriak karena kaget dan heran ketika merasa betapa tenaganya itu sebelum membentur dasar sumur, telah terpental kembali. Ia menarik kedua tangannya dan meloncat jauh agar tidak menjadi korban pukulannya sendiri. Wajahnya menjadi pucat, karena ia menyangka bahwa di dalam sumur itu tentu ada setannya karena mana mungkin ada orang yang dapat mengembalikan tenagaan pukulannya secara demikian mudah dan luar biasa. Melihat tiba-tiba pendeta Tibet itu menjauhi sumur dengan wajah pucat, Sumacian Bu bertanya, Ada apakah, lo suhu? Cincin Hoat Sumalu untuk mengaku, maka ia hanya berkata, mari kita tinggalkan tempat ini. Kedua binatang kecil itu tentu telah mampus, karena sumur ini mengandung hawa beracun. Maka semua pengejar itu lalu kembali turun gunung dengan hati puas, karena mereka menyangka bahwa kini semua pengacau dan pemberontak berferbahaya telah dapat ditumpas habis, Sin Wan dan Giyok Chiu yang berada di dalam sumur dapat mendengar semua percakapan di atas itu sehingga merasa kagum atas kesaktian kakek aneh ini. Karena yakin bahwa yang berada di hadapan mereka tentu orang suci yang berilmu tinggi, maka Sin Wan menarik tangan Giyok Chiu untuk maju di hadapan kakek itu dan berlutut sambil mengangguk-angguk kepala. Tiba-tiba kakek itu tertawa, suaranya nyaring tinggi seperti suara wanita tertawa tapi ketika ia bicara, suaranya berubah besar dan parau, Kalian yang dulu masuk ke sini dan makan buah-buah itu sampai habis, bukan? Sin Wan menjawab, betul locian PWE, mohon maaf jika Teocu berdua mengganggu. Kalian dia dikejar-kejar orang, sedangkan kepandaianmu cukup baik. Mengapa tidak kalian lawan saja? Lari pergi tanpa melawan adalah kelakuan pengecut. Teocu berdua tidak sanggup melawan mereka, locian PWE. Kepandaian Teocu masih terlampau rendah. Mohon petunjuk dari locian PWE yang mulia, kata Sin Wan. Jika locian PWE sudi, Teocu mohon diterima menjadi murid, kata Giyok Chiu dengan langsung karena ia telah yakin benar bahwa kakek ini memiliki kepandaian yang sangat tinggi. Kakek itu tertawa lagi dan mengangguk-angguk, tiba-tiba ia meloncat dan tahu-tahu ia sudah berada di dinding batu yang tingginya tidak kurang dari tiga tombak dengan punggung menempel di batu. Bagus, bagus memang kalian yang berjodoh dengan aku. Memang kalian yang berjodoh dengan sepasang naga itu. Sin Wan terkejut mendengar ucapan ini. Sepasang naga yang mana? Agaknya dari atas, kakek aneh itu dapat melihat keraguan dan keheranannya, maka ia segera meloncat turun dan berdiri di depan mereka. Kalian berdirilah. Ketika Sin Wan dan Giyok Chiu berdiri, mereka melihat betapa tubuh kakek itu sebenarnya tinggi besar, hanya karena tubuhnya sama sekali tidak berdaging, maka tampak kurus kering. Yang mengherankan ialah warna segar kemerah-merahan pada kulit pipinya yang kurus itu dan biarpun manik matanya yang hitam itu kecil sekali, namun kalau bertemu pandang, Sin Wan dan Giyok Chiu merasa betapa dar sepasang metu itu memancar dua sinar tajam dan berpengaruh. Mari kita masuk, kata kakek itu. Berbeda dengan Sin Wan dan Giyok Chiu yang dulu membuka pintu batu kepala naga itu dengan memutar-mutar kedua matanya, kini kakek itu hanya menepuk sekali pada dinding itu. Penaga tepukan itu biarpun hanya perlahan saja namun telah membuat dinding itu tergetar sehingga batu yang merupakan kedua matu naga itu bergerak-gerak dan pintu yang merupakan mulut naga itu terbukalah. Ketika kedua orang muda itu mengikuti dan masuk, ternyata dua rangka ular yang besar itu tidak ada di situ pula, sebaliknya di pinggir dinding terdapat batu-batu yang bentuknya bundar dan licin. Kakek itu, segera menghampiri sebuah batu terbesar tapi yang paling kasar dan permukaannya tajam-tajam lalu ia duduk di atasnya dengan enak. Agaknya tubuh yang tak berdaging itu tidak merasa pula tusukan-tusukan batu yang kasar dan runcing. Nah, sekarang kalian boleh mengangkat guru padaku. Sin dan Giyok Chiu saling pandang, kemudian keduanya maju berlutut. Sambil menyebut, suhu. Hai, tidak semudah ini. Berdirilah dan kedua anak muda itu merasa betapa tubuh mereka disendal ke atas sehingga terlempar tinggi, maka terpaka mereka menggunakan kepandayan mereka untuk turun dengan hati-hati dan berdiri memandang kakek itu dengan terheran. Mereka lebih heran dan terkejut sekali ketika ternyata bahwa gerakan melempar kakek tadi telah memberi kesempatan kepadanya untuk mengambil pedang mereka yang tergantung di punggung. Kini kakek itu memegang kedua pedang itu di tangannya, melihatnya dengan mulut mengejek dan berkata, Pedang buruk, pedang buruk. Sebelum mengerti harus berbuat apa, kakek itu berkata kepada mereka. Ulur tangan kananmu Sinwan dan Giyokcu mengulurkan tangan kanan dengan patuh. Tiba-tiba kakek yang luar biasa itu lalu menggunakan pedang di tangan kiri kanannya untuk menusuk tangan Sinwan dan Giyokcu yang diulurkan. Kedua anak muda itu terperanjat sekali, tetapi mereka dapat menetapkan hati dan menaruh kepercayaan penuh. Kepada calon guru mereka, maka mereka melihat pedang itu dengan metu, tak berkedip. Ujung pedang itu walaupun ditusukan dengan cepat dan kencang, ternyata hanya menusuk kulit tangan kedua anak muda itu. Sedikit saja, lalu cepat ditarik kembali. Di ujung kedua pedang tampak tanda merah yang ternyata adalah darah kedua anak muda itu. Juga di tangan mereka terdapat luka yang kecil sekali dan mengeluarkan sedikit darah. Jadi kakek aneh itu ingin mengambil sedikit darah mereka di ujung pedang masing-masing. Nah, sekarang dengan disaksikan oleh darahmu di ujung pedang, kalian harus bersumpah, yaitu jika kalian mempergunakan kepandayan yang kuajarkan untuk kejahatan, kalian akan binasa di ujung pedang. Sehabis berkata demikian, kakek itu menyondorkan kedua pedang kepada Sin Wan dan Giyok Chiu yang menerimanya dengan hormat. Kemudian, kedua anak muda itu sambil memegang pedang dengan kedua tangan dan ujung pedang mengacung ke atas, berlutut dan bersumpah. Sin Wan mengucapkan sumpah dengan suara nyaring, diikuti oleh Giyok Chiu. Kami berdua, Bun Sin Wan dan Giyok Chiu, hari ini telah diterima menjadi murid dan kami bersumpah jika kelak kami berani menggunakan kepandayan yang kami terima, untuk berbuat jahat kami akan binasa di ujung pedang yang tajam. Suara Sin Wan keras dan nyaring sehingga gemannya terdengar di empat penjuru dalam gua yang lebar itu. Kakek itu tertawa girang, nah kau boleh kesini sekarang, murid-muridku. Ketika Sin Wan dan Giyok Chiu hendak berlutut, kakek itu berkata, kalian duduklah saja, Sin Wan di sebelah kananku dan Giyok Chiu di sebelah kiri. Batu bundar hitam itulah tempat duduk kalian. Sin Wan dan Giyok Chiu duduk di atas batu yang diperuntukkan mereka. Nah, sekarang kenalilah gurumu. Aku disebut orang Bu Beng Lojin, si kakek tak bernama. Aku tidak mempunyai riwayat yang perlu diketahui, katakan saja bahwa aku datang dari Tiada dan akan kembali kepada Tiada pula jika sudah waktuku. Aku bukan ahli dari sesuatu cabang ternama atau tertentu, tapi aku mempunyai semacam permayanan pedang yang ku sebut Sin Leong Kiam Sud, yakni ilmu pedang naga sakti. Nah, ilmu pedang inilah yang hendak kuajarkan kepada kalian. Sin Wan, coba kau angkat batu di ujung kiri yang berwarna putih itu, di bawahnya ada sebuah peti dalam lubang. Ambilah itu kemari. Sin Wan melakukan perintah gurunya. Di sudut ruang itu sebelah kiri terdapat batu putih yang beratnya ratusan kati. Sin Wan mengerahkan tenaganya dan menggulingkan batu itu. Benar saja, di bawah batu terdapat-terdapat lubang dan tampak sebuah peti kayu yang panjang. Ia mengeluarkan peti itu dan membawanya kepada suhunya, lalu dengan hormat ia meletakkan peti di depan suhunya. Kau, Giyok Chiu, kau ambil peti yang di bawah batu hitam di ujung kanan itu, Bu Beng Lo Jin menyuruh murid perempuannya. Giyok Chiu juga melakukan perintah itu seperti yang dikerjakan oleh Sin Wan. Kini dua buah peti itu telah berada di depan Bu Beng Lo Jin. Bu Beng Lo Jin membuka peti-peti itu dan mengeluarkan dua macam pedang yang luar biasa. Ketika ia mencabut pedang yang diambil oleh Sin Wan maka di dalam gua itu lalu terlihat sinar putih berkilauan dan kedua anak muda itu merasakan hawa dingin yang menyeramkan keluar dari pedang itu. Pedang berwarna putih berkilauan bagaikan. Perak dan gagangnya berukiran kepada naga bersisik putih. Inilah pedang pusaka keramat yang disebut pekliung pokiam. Pedang pusaka naga putih. Dan pedang ini berjodoh dengan Sin Wan, anak muda itu menerima pemberian suhunya dengan himat dan girang sekali. Ia cepat berlutut dari tempat duduknya dan mengaturkan terima kasih, lalu memasukkan kembali pedang itu ke dalam sarungnya yang berukiran naga putih indah sekali. Bu Beng Lo Jin lalu mencabut pedang kedua dan tiba-tiba dalam kamar itu tampak cahaya kehitam-hitaman yang sangat menyeramkan, juga dari pedang ini memancar hawa yang panas dan aneh. Pedang ini berwarna hitam mulus dan mengkilap sedangkan gagangnya berukiran kepala naga bersisik hitam. Inilah pedang pusaka yang tidak kalah saktinya, yang disebut Ouliong Pukiam. Pedang pusaka naga hitam. Pedang ini berjodoh padamu, Giyok Chiu, gadis itu pun menerima hadiah gurunya dengan penuh hormat dan mengaturkan terima kasih pula. Sin Wan teringat akan dongeng kakeknya dulu tentang dua ekor naga yang menjelma menjadi sepasang pedang. Inikah pedang-pedang itu? Ia ingin sekali bertanya kepada suhunya, tetapi tidak berani, karena bukankah kakeknya dulu bilang bahwa itu hanya dongeng belaka. Bu Beng Lo Jin dapat melihat keraguan Sin Wan, maka katanya dengan sabar, Sin Wan, kau ingin bertanya sesuatu? Katakanlah, tak perlu ragu-ragu karena sudah menjadi hak seorang murid untuk bertanya dan sudah menjadi kewajiban seorang guru untuk menjawabnya. Suhu, dulu Teo Chu pernah mendengar dari mendiang nengkong tentang dongeng sepasang naga putih dan hitam. Apakah dongeng itu, ada hubungannya dengan kedua pedang ini? Bu Beng Lo Jin tersenyum. Nengkongmu adalah Kang Lam Chiu Hiapun Guat Kong, bukan? Ia orang gagah yang patut dikagumi. Dongeng tinggal dongeng muridku, boleh dipercaya dan boleh juga tidak. Hal ini aku tidak berhak memecahkan. Nah, sekarang mari kita bicarakan hal yang penting. Kalian telah mendapat didikan silat dari orang-orang pandai sehingga aku tak perlu bersusah payah lagi. Juga kalian telah makan buah dewas sehingga tubuhmu cukup bersih dan kuat. Tapi jangan kau kira bahwa sedikit ilmu yang akan ku berikan kepada kalian akan mudah saja kalian pelajari secara mudah dan cepat. Pertama-tama aku akan memberi pelajaran silat pedang yang disebut Sin Leong Kiam Sud. Tetapi karena pedang yang kalian pergunakan berbeda sifatnya maka ilmu pedang ini akan ku pecah menjadi dua, sesuai dengan keadaanmu masing-masing. Untuk Sin Wan akan ku beri ilmu pedang Pek Leong Kiam Sud dan untuk Giyok Chiu ilmu pedang Owe Leong Kiam Sud. Tapi terlebih dulu kalian harus mengetahui dan hafal benar rahasia-rahasia dari Sin Leong Kiam Sud. Kemudian Bu Beng Lo Jin lalu memberi pelajaran-pelajaran pertama dari ilmu pedang naga sakti yang hebat itu. Karena dorongan hasrat ingin memiliki kepandayan tinggi dan melakukan balas dendam, Ditambah memang berbakat baik dena berotak cerdas, kedua anak muda itu cepat sekali dapat menguasai pelajaran-pelajaran pertama yang diajarkan oleh suhu mereka. Tetapi ketika mereka mulai dengan pelajaran praktek, terasalah kesukarannya. Gerakan Sin Leong Kiam Sud benar-benar ganjil dan sukar, setiap gerakan pedang mempunyai rahasia-rahasia tersendiri yang takkan terduga oleh lawan. Juga setiap gerakan pedang dari ilmu ini selalu dirangkai dengan keterangan-keterangan bahwa gerakan ini ialah untuk memunahkan serangan senjata pedang dari cabang lain. Oleh karena ini, tiap kali mempelajari satu macam tipu dari Sin Leong Kiam Sud, maka berarti mereka harus mengetahui pula tiga atau empat macam tipu serangan dari cabang-cabang lain. Misalnya Kunlum Pai, Gobi Pai, Butong Pai, dan Xiao Lim Pai. Untung sekali bahwa sebelum mempelajari Sin Leong Kiam Sud yang hebat ini, mereka telah mendapat latihan-latihan teliti dan keras dari Kwe Chue, maka tipu-tipu silat dari lain cabang sudah mereka sudah banyak mengerti. Tidak saja setiap gerakan dari Sin Leong Kiam Sud mempunyai rangkaian yang panjang bagaikan matur rantai dengan cabang lain, juga untuk menggerakan pedang pusaka mereka bukanlah hal yang mudah. Pedang itu mempunyai ukuran dan timbangan yang tepat dan khusus, sehingga untuk menggerakan mereka harus menggunakan takaran tenaga yang sempurna pula, untuk tusukan, sabetan, putaran, harus digunakan tenaga yang sesuai, tidak boleh terlalu besar, juga tidak boleh terlalu kecil. Maka tidak heran bahwa untuk mempelajari satu-dua macam gerakan saja membutuhkan waktu sepekan lebih baru dapat dilakukan dengan baik. Kerok yang aneh dari Bu Beng Lojin dalam mengajar murid-muridnya ialah ia jarang sekali menyaksikan murid-muridnya belajar. Jika Sin Wan Den Giyok Chiu menggerak gerakan pedang dan melatih gerakan-gerakan baru yang sedang dipejari, kakek tua itu duduk bersama di dengan sikapnya yang aneh itu dan meramkan matanya. Tetapi yang mengherankan, tiap kali Sin Wan Den Giyok Chiu membuat gerakan salah, biarpun hanya salah sedikit saja, kakek itu tanpa membuka matanya lalu menegur. Bu Beng Lojin melarang keras kedua muridnya itu keluar dari gua naga dan menyuruh mereka siang dan malam tekun melatih diri. Untuk makan mereka cukup dengan menangkap binatang-binatang dan burung yang lewat di atas gua, dan kero menangkap binatang ini pun merupakan pelajaran yang baik bagi mereka. Jika ada burung yang terbang, atau ada binatang lewat di atas sumur, biarpun tidak tampak dari bawah, namun gerakan binatang yang meloncati sumur dapat tertangkap oleh telinga mereka yang tajam. Maka sekali sambil saja dengan batu, binatang itu akan terjungkal dan jatuh masuk ke dalam sumur dan menjadi mangsa mereka. Sungguh suatu kero mencari makan yang aneh sekali. Kalau tidak karena dorongan semangat yang membajak, Sin Wan dan terutama Giyok Chiu pasti takkan kuat menahan diri hidup seperti itu. Tetapi mereka heran sekali melihat suhu mereka, karena orang tua yang aneh jarang sekali mau makan daging binatang tangkapan mereka, hanya kadang-kadang saja, ia minta hati binatang yang masih segar untuk dimakan begitu saja tanpa dibakar api dulu, atau makan buah-buah yang didapat dari balik jurang di mana dulu Sin Wan dan Giyok Chiu dulu jatuh. Memang, di tempat kedua anak muda itu dulu terjatuh, terdapat lereng yang sangat curam menurun dan tak terkira dalamnya, dan di atas lereng tumbuhlah banyak pohon yang menghasilkan buah-buah. Hanya saja, untuk mengambil buah-buah itu bukanlah pekerjaan mudah, karena lereng yang curam itu tak mungkin dituruni begitu saja tanpa bahaya tergelincir mengancam jiwa, dan sekali tergelincir, jangan harap akan tinggal hidup. Lereng itu tidak tampak dasarnya karena dalam dan panjangnya. Tapi Sin Wan dan Giyok Chiu cerdik dan tabah. Dari rumput alang-alang yang panjang dan kuat, Giyok Chiu berhasil membuat pintalan tambang yang panjang lagi kuat. Kemudian Sin Wan menggunakan tambang yang dipegang Giyok Chiu dari atas, untuk menuruni tebing itu dan memetik buah-buah mana saja yang disukainya. Dengan care inilah maka mereka dapat makan buah-buah segar dan lezat setiap hari. Demikianlah, dengan sangat tekun dan tak kenal lelah di bawah gemblengan kakek yang luar biasa itu, Sin Wan dan Giyok Chiu melatih diri dan mempelajari Sin Leong Kiam Sud. Setelah mempelajari ilmu pedang gaib ini selama dua tahun lebih, barulah mereka pahami seluruhnya. Kemudian datanglah giliran mempelajari ilmu wekang yang tinggi dan untuk mempelajari ini, mereka harus tekun bersamadi dan mempelajari peraturan nafas yang berat sekali. Care-care samadi dan menahan nafas seperti yang pernah mereka pelajari di bawah pimpinan Kui Chiu Dulu sangatlah ringan dan mudah jika dibandingkan care-care yang diberikan oleh suhu mereka ini. Ada kalanya mereka diharusnya bersamadi dengan jungkir balik yakni kepala di atas lantai dan kaki di atas dan mereka harus mempertahankan tubuh dalam keadaan ini sampai setengah hari. Ada kalanya mereka harus menahan tubuh dengan sebelah tangan di atas tanah dan menggunakan tangan ini mengganjal tubuh sampai setengah hari lamanya. Dan banyak lagi macam care bersamadi yang aneh-aneh juga mereka diajar menahan jalan pernapasan mereka sedemikian rupa sehingga nafas yang tersedot itu dapat dijalarkan ke bagian tubuh yang mereka kehendaki sehingga di bagian itu tampak hawa itu bergerak-gerak di bawah kulit seakan-akan ada seekor tikus yang bergerak-gerak dan berjalan di dalam tubuh mereka. Latihan-latihan ini mendatangkan kemajuan besar sekali baik dalam lewekang maupun ginkang mereka juga membuat mereka menjadi tenang dan bersemangat. Pada suatu hari, ketika Sinwan dan Giyok Chiu asik mengintai lewatnya binatang di atas sumur tiba-tiba terdengar derap kaki binatang yang ringan sekali mendatang. Seekor kijang Sinwan berkata gembira dan mempersiapkan sebuah batu tajam di tangannya. Sudah lama sekali ia tidak makan daging kijang yang manis dan sedap. Ketika binatang itu datang dekat dengan loncatan kilat meloncati sumur itu, Sinwan mengayunkan tangannya. Ia menanti jatuhnya korban itu ke dalam sumur. Tapi alangkah ranya ketika ditunggu-tunggu badan binatang itu tidak juga jatuh ke dalam sumur, padahal ia merasa pasti bahwa sambitannya tadi tentu mengenai sasaran. Sungguh heran dan aneh, katanya kepada Giyok Chiu. Kita harus melihat ke atas, kata Giyok Chiu. Karena terheran dan merasa penasaran, pula karena menyangka bahwa binatang itu tentu mati di pinggir tebing sumur dan perlu diambil, mereka sekali saja menggenjot tubuh, keduanya melayang ke atas dengan berbareng dan sesaat kemudian mereka telah menembus halimun yang menutup sumur itu dan keduanya berada di atas tanah di pinggir sumur. Untuk sejenak mereka agak silau melihat dunia luar, tetapi tiba-tiba mereka melihat bahwa di sekeliling sumur itu terdapat belasan orang yang berpakaian seragam dan bertopi runcing. Tentara Kaisar Keduanya segera mengenal mereka dan Sin Wan hendak buru-buru terjun kembali ke dalam sumur, tetapi ia melihat Kijang besar dan muda berada di dekat orang-orang itu. Sementara itu, belasan tentara kaisar itu ketika tiba-tiba melihat ada seorang pemuda tampan dan seorang gadis jelita melayang keluar dari sumur, menjadi demikian terkejut dan heran hingga mereka memandang kedua anak muda itu dengan metu, terbelalak heran. Chuan Tuan, harap kalian kembalikan hasil buruanku itu, kata Sin Wan dengan tenang sambil menunjuk ke arah bangkai Kijang. Di antara pahlawan kaisar itu terdapat seorang yang sombong dan suka mengagulkan kegagahannya. Ia adalah Song Tatkin, murid dari Chin Chin Ho Atsusi pendeta Tibet, maka kepandainya memang cukup tinggi. Apalagi pada saat itu ia bersama 13 orang kawannya yang kesemuanya adalah pahlawan-pahlawan dari keraton kaisar dan kesemuanya memiliki silat yang cukup lihai. Bahkan di antaranya terdapat Sim Kue Si Walet Terbang yang mempunyai ginkang luar biasa sekali. Tadipun Sim Kue telah mendemontrasikan kepandainya dan mengejar binat Tang Kijang itu. Tepat di atas sumur ia dapat mengejar dan pada saat ia hendak meloncati sumur, tiba-tiba ia melihat binatang itu seperti terpukul sesuatu dari bawah dan tubuh binatang itu terpental ke atas. Tetapi sebelum tubuh binatang itu terjatuh ke dalam sumur, Sim Kue dengan cepat telah menyautnya dan membawa loncat ke pinggir sumur. Sambil memeriksa luka di dada binatang itu, Sim Kue dan kawan-kawannya memandang ke dalam sumur dengan terheran-heran dan saling menduga-duga dan mempercakapkan hal yang ganjil ini. Kini melihat bahwa yang melukai Kijang hanya seorang pemuda dan seorang gadis cantik, Sung Tatkin segera bertindak maju dan bertolak pinggang lalu berkata, Kau orang liar dari mana begitu berani mengaku aku Kijang ini. Yang menangkap adalah kami dan dagingnya adalah bagian kami pula. Kau orang hutan hayo pergi jangan mengganggu kami. Mendengar ucapan orang yang sangat kasar dan menghina ini, Sin Wan masih dapat menahan sabarnya, tetapi Giyok Chiu yang lebih keras wataknya segera maju sambil menuding dengan telunjuknya yang runcing dan mementak nyaring. Laki-laki kasar yang tidak mengenal aturan. Kau bilang Kijang itu kalian yang menangkap, mana buktinya? Tidak tahu malu merampas hak milik orang lain. Giyok Chiu memang memiliki wajah yang cantik jelita dan potongan tubuh yang langsing berisi. Bagaikan bunga, darah yang berusia 17 tahun ini, sedang harum-harumnya dan sedang indah menariknya, maka biarpun sederhana sekali pakaiannya, ia bahkan tampak makin jelita dan menarik. Kini ia sedang marah, sepasang matanya berapi-api dan kedua pipinya kemerah-merahan, maka ia lebih manis pula. Sung Tatkin melihat darah itu marah-marah sambil menunjuk-nunjuk padanya, tidak menjadi marah bahkan tertawa bergelak lalu berkata kepada kawan-kawannya. Hi, kawan-kawan lihatlah. Kuda bertina gunung ini tampaknya liar sekali. Tapi, alangkah indah bentuk badannya. Lihat matanya, jelita dan bersih bagaikan mata burung hong, dan pipinya itu, ah sedar kemerah-merahan. Kawan-kawannya tersenyum dan ada yang tertawa girang, lalu terdengar ucapan, Seng Tua Ko, kau penjinak kuda betina liar, agaknya yang seekor ini cukup bagus untuk kau bikin jinak. Mendengar kata-kata mereka ini, Giyok Chiu yang masih hijau tidak mengerti bahwa yang dimaksudkan kuda betina liar adalah dirinya, maka ia memandang ke kanan-kiri dan mengganggap pembicaraan mereka itu tidak karuhan. Tetapi Sin Wan mengerti maksud kata-kata mereka angkota dan sangat menghina itu, maka kini lenyaplah kesabarannya. Ia maju dengan metu berkilat. Chuan-chuan harap jaga mulut dan jangan bicara sembarangan ia memperingatkan mereka. Orang tinggi besar muka hitam yang tadi memuji-muji Song Tatkin segera berkata dengan tertawa lebar, Seng Tua Ko lekas, kau bikin jinak kuda liar ini, biar aku yang mengusir anjing yang pandai menggonggong ini sehabis berkata demikian, si tinggi besar lalu mengayun kepalan tangganya yang sebesar kepala orang biasa itu ke arah dada Sin Wan dalam gerak tipu Paisan Chuhai atau dorong gunung muruk laut. Gerakan ini dilakukan dengan tenaga ratusan kati beratnya karena maksudnya sekali dorong saja membuat Sin Wan terlempar jauh atau kalau mungkin terdorong masuk ke dalam sumur kembali. Tetapi Sin Wan cepat mengiringkan tubuh dan berkelit sambil berkata, jangan kalian mendesak, kami tidak mencari permusuhan. Tetapi si tinggi besar yang merasa terhina karena serangannya tidak mengenai sasaran dan karena kata-kata Sin Wan itu dianggap sebagai pernyataan takut, lalu menyerang makin hebat dengan tipu Hek Hong Tusim atau Macan Hitam Sambar Hati. Pukulannya berat dan keras, tanda bahwa ia adalah seorang ahli guakang yang pandai, juga ilmu silatnya tidak lemah dan gerakannya tetap. Sekali lagi Sin Wan bertelit lincah. Sementara itu, Sung Tat Kin yang melihat betapa kawannya telah menyerang Sin Wan yang agaknya jerih, lalu maju ke arah Giyok Chiu dengan sikap yang sangat menjemukan. Nona, jangan kau marah-marah. Marilah ikut aku ke kota, untuk apa tinggal di tempat seperti ini. Di kota kawakan hidup mewah dan senang. Ia melihat betapa kulit muka Giyok Chiu yang halus lemas itu perlahan-lahan berubah merah dan menganggap bahwa gadis itu malu-malu, sama sekali ia tidak menyangka bahwa hawa marah Giyok Chiu sedang berkobar dan seakan-akan mulai membakar gadis itu. Setelah Sung Tat Kin menutup mulutnya, Giyok Chiu berseru keras untuk melepas hawa marah yang mendesak dadanya, dan sebelum semua orang tahu apa yang telah terjadi, tahu-tahu Giyok Chiu lenyap dan berubah bayangan putih berkelebat cepat ke arah Sung Tat Kin dan tahu-tahu orang Shisong itu terlempar jauh sekali dan roboh dengan pingsan dan matu, terbalik. Ternyata darah itu karena marahnya yang tak dapat ditahan lagi telah mempergunakan tipu Chiu Po Tian Keng atau batu meledak langit gempar. Dibarengi ginkangnya yang luar biasa, sekali menyerang tepat menghantam dada Song Tat Kin sehingga mendapat luka di dalam. Kini terkejutlah semua orang, terutama Sim Kui Si Walet terbang, karena barusan ia telah menyaksikan sendiri bahwa ginkang gadis itu jauh lebih hebat dari ginkangnya sendiri yang telah cukup tinggi dan membuat ia dijuluki Si Walet terbang. Maklumlah ia menghadapi orang berilmu tinggi dan ia tahu bahwa kepandayan Song Tat Kin setingkat dengan kepandayanya, maka tidak mungkin bisa menang kalau melawan gadis itu seorang diri. Ia lalu berseru. Kawan-kawan, serbu maka belasan orang itu lalu menyerang Giyok Chiu. Mereka menyangka bahwa yang tinggi ilmu kepandayanya hanyalah Giyok Chiu saja, sedangkan Sin Wan cukuplah dilawan oleh si tinggi besar itu. Tidak tahunya, ketika melihat betapa Giyok Chiu timbul marahnya dan kini dikeroyok oleh belasan pahlawan kaisar itu, Sin Wan lalu berseru, pergilah kau dan tahu-tahu si tinggi besar yang bermuka hitam itu terlempar jauh dan tak dapat bangun lagi. Paniklah kini para penyerbu dan sebagian lari mengeroyok Sin Wan. Enam orang termasuk Sin Kue yang lihai mengeroyok Giyok Chiu dan enam orang pula mengeroyok Sin Wan. Dan karena ternyata bahwa kedua anak muda itu benar-benar sangat lihai, mereka tidak sungkan-sungkan lagi dan semua mencabut senjata masing-masing. 12 orang yang mengeroyok Sin Wan dan Giyok Chiu adalah pahlawan-pahlawan kaisar kelas 3 yang memiliki kepandayan tinggi juga, maka setelah semua menggunakan senjata, mau tidak mau Sin Wan dan Giyok Chiu menjadi terdesak. Baiknya kedua anak muda ini memiliki ginkang yang sempurna, sehingga mereka dapat menghindarkan diri dari semua serangan senjata tajam yang menghujani mereka. Kalau saja pada saat itu mereka memegang pedang pusaka mereka, tentu sebentar saja semua lawannya akan mudah direbohkan tetapi justru pada saat itu mereka tidak membawa pedang. Tiba-tiba Sin Wan teringat ajaran kakeknya untuk menggunakan suara suling membikin kalut musuh, maka ia segera berkata kepada Giyok Chiu sambil berkelit, Masih adakah suling kecilku dulu padamu? Mendengar ini, Giyok Chiu diam-diam mengomel. Mengapa dalam keadaan terdesak dan berbahaya seperti ini tiba-tiba membicarakan tentang hal itu? Tetapi ia menjawab juga, tentu saja ada. Ada apakah? Kau dapat mengeluarkan itu? Coba beri aku pinjam sebentar kini taulah Giyok Chiu akan maksud pemuda itu. Ia menggunakan kepandainya meringankan tubuh untuk meloncat jauh dari musuh-musuhnya, lalu cepat sekali merogoh ke dalam bajunya untuk mengambil suling kecil yang ia selipkan diikat pinggangnya sebelah dalam. Sebenarnya suling itu ia telah memberi ikatan dan selalu diikatkan dengan pinggang sehingga suling itu takkan terlepas jatuh, maka karena keadaan mendesak, ia mencabut saja suling itu hingga tali ikatannya putus. Ia meloncat lagi ke dekat sinwan dan melempar suling itu padanya. Nah, terimalah ini teriaknya. Sinwan lalu cepat menyambut benda hitam yang melayang ke arahnya itu. Ia heran ketika menerima suling itu, karena merasa betapa benda itu makin mengkilap dan terasa hangat. Ia tidak tahu bahwa tunangannya itu seringkali menggosok. Gosok sulingnya dan setiap saat suling itu tidak terpisah dari tubuhnya. Setelah menerima suling itu, sinwan lalu menempelkan peniupnya di mulut, lalu sambil bersuling ia bersilat dengan kedua kakinya menghindar semua serangan. Para pengeroyoknya tadinya menduga bahwa pemuda itu hendak menggunakan sulingnya sebagai senjata, tetapi setelah melihat dan mendengar pemuda itu meniup sulingnya, mereka terheran sekali. Tetapi keheranan mereka itu terganti dengan kebingungan karena tiba-tiba suara suling yang merayu-rayu dan tinggi rendah mengelun itu seakan-akan merupakan pisau tajam yang mengiris jantung dan menusuk-nusuk perasaan mereka sehingga permainan silat mereka kacau balau. Sebentar saja sinwan telah berhasil menendang dua orang pengeroyok. Tiba-tiba, melihat hasil baik kawannya, Giyok Chiu juga mengeluarkan ilmu simpanan pemberian ayahnya, dan terdengarlah suara pekek dan suitan nyaring keluar dari mulut dan dada dari gadis jelita itu. Karena suara ini dikeluarkan dengan tenaga tiantan dan seperti suara suling sinwan, mengandung tenaga hawa luakang yang tinggi, maka para pengeroyok segera merasa kehebatan pengaruh suara itu. Mereka merasa ngeri dan menggigil tubuh mereka sehingga serangan mereka yang tadinya teratur baik menjadi kacau balau. Hanya Sim Kue seorang yang memiliki luakang lumayan, masih dapat mengerahkan tenaga luakang untuk menolak pengaruh mujijat ini, tetapi kelima kawannya semua mencari kacau permainannya. Dengan gunakan kelincahannya, Giyok Chiu akhirnya dapat juga memukul seorang pengeroyok dan sekalian merampas pedangnya. Kini dengan pedang di tangan, walaupun pedang itu hanya sebatang pedang biasa, Giyok Chiu berubah seakan-akan dari seekor domba menjadi seekor harimau betina. Ia berseru keras. Tubuhnya lenyap dan terkurung oleh sinar pedangnya yang berkilauan ketika ia mainkan Sin Leong Kiam Sud. Terkejutlah semua pengeroyoknya, apalagi setelah beberapa jurus saja dua orang telah dirobohan oleh gadis itu. Sin Kui Ye kaget sekali dan ia mengeluh mengapa hari ini mereka bertemu dengan dua setan muda yang lihai itu. Sementara itu, Sin Wan yang hanya menghadapi empat orang pengeroyok, lalu menyimpan sulingnya dan bersilat seenaknya saja, seakan-akan mempermainkan para pengeroyoknya yang sudah bernapas-empas sempis. Pada saat itu, terdengar teriakan Sin Kui Ye, Cui, tahan karena mengenal tingkat para pahlawan itu, yang berada di bawah. San Tat Kin hanya Sin Kui Ye, maka para pahlawan itu tentu saja mendengar perintah dan taat. Karena San Tat Kin sendiri telah roboh, mereka lalu meloncat mundur dengan hati legat, karena memang keadaan mereka berbahaya sekali. Ji Wiyong Hyong, harap maafkan kami, Sim Kui Ye mengangkat kedua tangan memberi hormat kepada Sin Wan dan Giyok Chiu. Agaknya telah ada salah paham yang besar. Kami sama sekali tidak tahu berhadapan dengan orang-orang gagah dan beberapa orang kawan kami telah berlaku kurang ajar. Harap maafkan kami. Boleh kami mengetahui nama Ji Wiyong Mulia? Giyok Chiu tersenyum menyindir, Hektometer, baru sekarang kalian merasakan. Kelihayan kami, ya? Sungguh tak tahu diri. Sin Wan juga mencela, kalau tadi tuan-tuan menggunakan kata-kata halus tidak nanti akan timbul korban-korban di antara tuan-tuan. Kami tidak perlu kenalkan nama, juga tidak perlu mengetahui nama kalian. Sekarang lebih baik kalian bawa saja kawan-kawanmu yang luka dan tinggalkan tempat ini. Sim Kue mendongkol sekali karena terang sekali ia tidak dipandang sebelah mata oleh kedua pemuda itu, padahal oleh kalangan Kang O, nama si Walet terbang bukanlah nama kecil-kecilan. Ia segera berkata dengan bersungut-sungut, Hektometer, biarlah Ji Wiyong boleh merasa bangga akan kemenangan ini. Biarpun Ji Wiyong tidak memberitahukan nama tapi tiupan suling tadi mengingatkan aku akan seseorang. Mendengar ini, sekali loncat saja, Giyok Chiu telah berada di depannya dan mengancam dengan pedang rampasannya. Apa katamu? Mengingatkan kau akan seseorang? Hayo, katakan. Siapa orang yang kau maksudkan itu? Sim Kue mundur dengan muka pucat. Ia telah tahu kelihayaan nona muda ini dan percuma kalau ia melawan juga. Sin Wan membujuk Giyok Chiu, Sudahlah, Moe Moe jangan membuat takut dia. Lihat mukanya menjadi biru karena ketakutan. Hi, pahlawan raja dengarlah. Memang aku adalah cucu dari Kang Lam Chiu Hiap, si peniup suling. Sim Kue mengangkat tangan menjura, memang sudah ku duga. Terima kasih atas kejujuranmu, ia lalu perintahkan kawan-kawannya untuk mengangkat para korban dan meninggalkan tempat itu cepat-cepat. Sin Wan dan Giyok Chiu saling pandang kemudian mereka tersenyum puas karena kemenangan tadi. Sin Wan menghela nafas, lalu memandang suling itu. Untung ada suling ini hingga kita teringat akan ilmu kakeku dan ayahmu, ia lalu menyerahkan suling itu kembali kepada Giyok Chiu yang menerimanya dengan muka berubah merah. Ternyata kau, kau selalu simpan suling ini baik-baik, katanya menggot Giyok Chiu. Giyok Chiu menundukan kepala, mengerling tajam dan menggigit bibirnya. Ia merasa gemas sekali digoda dan hendak membalas dendam. Koko, apakah dulu kau tidak menerima sesuatu dari ibumu menerima sesuatu? Apakah itu aku tidak ingat lagi? Jawab Sin Wan. Giyok Chiu kewalahan. Menerima sesuatu yang berasal dari, dari, eh, sebagai pengganti suling ini. Sesuatu sebagai pengganti suling ini. Ah, aku tidak ingat lagi. Coba kau katakan bilang apa itu, tentu aku ingat. Sin Wan sengaja dan berpura-pura lupa sehingga Giyok Chiu makin gemas dan kewalahan. Barang, barang kecil, katanya dengan muka merah. Kecil Sin Wan pura-pura memandang ke arah awan sambil. Mengerutkan jidat berpikir keras. Eh, barang kecil apa, ya? Sebagaimana kecilnya? Ada segini ia menggunakan kedua tangannya membuat ukuran. Lebih kecil lagi, Giyok Chiu berkata yang menduga bahwa Sin Wan betul-betul lupa. Seperti ini Sin Wan memperkecil ukuran dengan tangannya. Lebih kecil sedikit lagi, kata Giyok Chiu yang menjadi gemas. Sebeginikah? Ya, sebegitulah kecilnya. Ah, sudahlah, maka kau perhatikan barang tak berharga itu. Mungkin telah kau buang jauh-jauh tiba-tiba Giyok Chiu tampak menyesal dan marah, bahkan kedua matanya tiba-tiba menjadi merah. Sin Wan melihat betapa gadis itu seperti yang hendaknya. sejak menangis, lalu timbul kasehannya. Oh, barang itukah yang kau maksudkan? Ada, ada, ada kusimpan Giyok Chiu cepat menengok dan memandang ia dengan matel bersinar. Betulkan kusimpan barang itu? Sin Wan mengangguk kuat. Ada kusimpan baik-baik, betulkah? Di mana kusimpan barang itu? Di, di mana? Ah, di tempat yang baik. Betulkah itu? Hati-hati jangan disimpan sembelarangan tangan. Takut hilang. Tidak-tidak mungkin hilang. Bukankah sulingku juga kusimpan baik-baik dan tidak hilang? Kata Sin Wan sambil memandang suling hitam yang dipegang gadis itu. Ah, kalau sulingmu ini lain lagi, barang ini, kusimpan di, di pakaian ku selalu, jawab Giyok Chiu malu-malu. Barang itu pun, sudah kusimpan baik-baik, jangan kau takut, takkan hilang. Apakah, apakah di saku bajumu selalu tanya Giyok Chiu sambil memandang wajah Sin Wan dengan tajam? Sin Wan balas memandang mengapa harus dimasukkan saku? Habis di manakah? Sin Wan tetap tidak mau mengaku. Tiba-tiba Giyok Chiu berkata sambil tersenyum. Ah, tidak mengaku juga tidak apa, aku pernah melihat barang itu tersembul keluar. Terkejutlah Sin Wan, Hi, apakah tamu? Tersembul keluar dan, diam-diam pemuda itu melirik ke arah dadanya. Pancingan gadis jerdik itu berhasil dan lirikan mati Sin Wan ke arah dadanya memperkuat dugaannya. Giyok Chiu bangkit dari duduknya lalu tiba-tiba suling itu terlepas dari tangannya, menggelinding di atas tanah. Tolong, koko, sulingku jatuh. Sin Wan buru-buru membungkuk dan mengambil tanda. barang itu, tetapi pada saat ia membungkuk ia merasa sesuatu bergerak di leharnya. Ia terkejut dan segera berdiri dan, ia melihat Giyok Chiu tertawa girang sambil menunjuk ke arah dada pemuda itu. Kini Sin Wan tundukkan muka untuk memandang, ternyata sepasang sepatu kecil yang tadinya tergantung di dada dengan sutra biru yang dikalungkan di leher, ternyata telah keluar dan bergerak-gerak di luar bajunya. Ternyata ketika ia membungkuk tadi, Giyok Chiu telah menyambar pita sutra itu dan membetotnya sehingga sepatunya terbetot keluar. Sin Wan tak dapat berkata apa-apa hanya memandang wajah Giyok Chiu dengan mulut tersenyum lebar dan muka kemerah-merahan. Bukankah kataku tadi telah kusimpan baik-baik? Kau sungguh kurang percaya. Sekarang aku percaya dan puas, terima kasih, Koko, jawab Giyok Chiu dengan manis. Hayo kita kembali, telah terlampau lama kita keluar, nanti suhu. Marah, tiba-tiba Sin Wan berkata. Ucapan ini mengingatkan Giyok Chiu dan mereka segera meloncat masuk ke dalam sumur itu dengan khawatir kalau-kalau gurunya akan marah. Betul saja, baru kaki mereka menginjak pasir di dalam sumur itu, telah terdengar suara suhu mereka memanggil dari dalam gua ular. Mereka segera masuk dan mendapatkan Bu Beng Lo Jin duduk bersama di dan menghadap ke dalam. Tanpa menengok lagi, orang tua aneh itu berkata, suaranya tetap dan keras. Sin Wan dan Giyok Chiu, kalian telah melanggar laranganku dan keluar dari tempat ini sebelum waktunya. Sin Wan dan Giyok Chiu segera menjatuhkan diri berlutut, ampunkan Teo Chiu berdua suhu. Kami tidak sengaja keluar dan cukup. Aku sudah tahu semua. Pelanggaranmu tidak ku sesalkan sekali, tetapi yang paling ku sesalkan ialah karena kalian melanggar maka kalian bertemu dengan kaki tangan kaisar itu. Dan kalian tentu tahu akan akibat pertempuran tadi. Sekarang terpaksa kalian harus keluar dari sini. Terkejut sekali kedua murid itu mendengar ini. Dengan khidmat mereka berlutut dan memohon ampun. Muridku, jangan menganggap aku terlampau kejam kepada kalian. Aku suruh kalian keluar dan pergi bukanlah dengan maksud mengusir karena kemarahanku. Aku suruh kau pergi untuk mendahului mereka dan memukul dulu sebelum mereka menyerbu dan mencari kalian ke sini. Bukankah kalian hendak menuntut balas? Nah, sekarang waktunya. Berangkatlah dan bawalah pedangmu. Tetapi, berhati-hatilah, lawan-lawanmu bukan orang lemah. Kalau tadinya kedua murid itu merasa bingung dan takut, kini mereka merasa girang sekali. Mereka mengaturkan terima kasih kepada suhu mereka yang agaknya tidak memperdulikan mereka karena duduknya membelakangi mereka itu. Kemudian mereka berpamit tanpa dijawab oleh Bu Beng Lojin, Sin Wan dan Giyok Chiu mengambil kedua pokiam mereka dan meloncat keluar dari sumur itu. Mereka merasa seakan-akan baru sadar dari mimpi dan seakan-akan baru terbebas dari kurungan. Hati mereka gembira sekali dan mereka berjaal menturun gunung sambil bergandeng tangan seperti lakunya dua orang kanak-kanak nakal. Sin Wan seperti biasa mengenakan pakaian warna putih yang menjadi kesukaannya semenjak kecil, sedangkan Giyok Chiu mengenakan pakaiannya yang berwarna gelap kehitam-hitaman. Memang menurut nasihat dari suhu mereka, warna pakaian yang paling cocok dan tepat bagi Sin Wan ialah putih dan bagi Giyok Chiu warna hitam. Karena kalian memiliki pedang pusaka yang ampuh dan keramat, maka kalian juga seberapa bisa harus menyesuaikan keadaanmu dengan pedang itu sehingga pedang pusaka itu akan lebih besar faedahnya. Demikianlah kakek yang luar biasa itu berkata ketika mereka baru berlatih pedang. Karena pemandangan alam yang indah dan hawa gunung yang segar, Giyok Chiu timbul gembiranya dan berkata, Koko, hawa begini bagus. Marilah kita berlatih pedang. Sekarang kita berada di luar dan bebas. Merdeka, aku ingin sekali mencoba pokiamku, sehabis berkata demikian. Ia mencabut Ouliong pokiam sehingga tampak sinar hitam menyambar. Hush, Giyok Chiu, jangan kita main-main dengan pokiam kita. Kalau mau berlatih, mari kita gunakan ranting kayu seperti biasa, berkata Sin Wan. Selalu berlatih menggunakan sepotong ranting, aku bosan, Koko. Kita diberi pedang, untuk apa kalau tidak digunakan kita hanya menggunakan di mana perlu, Giyok Chiu.